Apakah nanti kalau Bapak terpilih ini akan konsisten sampai 5 tahun atau hanya di tahun pertama? Terima kasih telah menonton! 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 Ada yang 30 juta, bahkan sampai ternak kambing. Dia selalu bisa menemani saya. Karena kalau masalah biovlog juga dia paham. Kalau ada bapak-bapak yang mau biovlog nanti hubungi Pak Hendro. Karena Pak Hendro yang ahli di situ. Nanti besok-besok tujuan apa Pak Hendro, besok kita baca cerita. Belum saat. Dia memang datang di sini. Biar gue bisa kenal. Ini ya, tim Bola Foli. Berindu. Renjung? Malam Pak. Ya malam. Mungkin ada yang mau bertanya. Atas kesempatan yang diberikan. Ini mewakili kami dari Hunta Pondo. Mau bertanya Pak Marsel. Sekiranya nanti Pak Marsel terpilih menjadi Kutu Dependek Provinsi. Mereka bertanya apakah bisa ada diadakan ulang kelompok usaha. UB, ya terima kasih. Tahun ini bisa saya adakan tahun depan. Kenapa saya tidak bisa lakukan? Karena pada saat tahun lalu saya bahas itu, cuma 66 kelompok datang sama saya. Tapi begitu lihat saya punya hasil di media, saya berikan sama. Ibu Hen ini termasuk salah satu penerima ada kelompoknya, yaitu kita. Dia dapat karena cuma sekitar 66 kelompok. 700 bagaimana saya mau bagi? 30 juta lagi. Saya cuma bisa kasih UMKN. Dari anggaran 2 miliar itu saya bagi. Ada yang dapat 3 juta, ada sekitar 700 kelompok. Usaha. Bagaimana saya mau kasih KT? Itu anggap saya berdoa. Maka saya bagi 700 bahagi, eh 2 miliar bagi 700 berarti rata-rata kalau kita kalikan 700 kali 2 juta berarti ada 1,4 miliar. Berarti ada yang selebihnya itu yang dapat 3 juta sesuai usahanya. Saya sesuai dengan penjualan skuning, saya bedakan dengan penjualan putu. Atau saya semakan. Kalau sama-sama kita berjuang ke depan, lantas kita berhasil, kita munculkan kubil lagi. Kita baru bisa sejata. Anda cuma dapat 2 juta. Dari mana 3 juta saya dapat? Contoh. Untuk misalkan. Di situ ada 100 kakak. Kedepan, mendukung Bapak. Bapak akan seturunkan tadi. Itulah tugas kami. Anda pilih. Anda tidak percaya lagi, saya kata Anda kontra politik. Tidak percaya lagi. Cari panggilan. Bahkan ada koordinatnya saya ini, saya katakan hari ini. Biar 1 rupiah saya tidak bayar. Ada yang kentang, oh saya tidak mau. Itu sudah namanya instan. Kalau Anda yang mau instan kan saya sudah datakan. Tapi tunggu di bulan 2. Anda jomblo saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin teman-teman dari Mati Komorea. Khususnya di Huntara dan Huntab. Mungkin yang selama ini kebanyakan berkomunikasi yang saya lewat WA. Mungkin saya yang berkas-berkas yang Bapak Ibu masukkan itu. Semua masuk di saya lewat Ibu Siryani, Ibu Nobi yang ada di Huntara dan Huntab. Baik, terima kasih. Izin bagi Tuhan ini mungkin terkait dengan struktur kepengurusan di wilayah Palu Timur. Dan untuk keluarga ke depannya bagaimana supaya kita bagaimana bersama-sama menjaga konstifren kita. Yang bagi saya sudah cukup kewalahan juga saya Pak Kutua akhir-akhir ini. Karena mungkin saya tidak tahu begitu teman-teman yang keluar dari grup itu. Begitu kita hubungi ya alasan klasik sama terkendala di HP. HP punya anaknya sehingga mereka kadang ada yang tidak tahu dia keluar dari grup. Ada memang yang keluar karena HP-nya tidak mendukung. Dan itu memang sebenarnya bisa saya malu ini sebenarnya kalau untuk saya. Pada intinya yang beberapa orang yang keluar Kutasala sudah sembilan orang. Saya sempat tanya satu-satu ya hampir semua mengatakan bahwa kami masih mendukung Pak Ketua. Cuma memang mereka tidak bisa bertanding grup karena HP-nya. Terus mungkin Pak Ustadz, Pak Hendro, dan Pak Ricak. Kutasala di struktur di Ketua Sekretaris dan Bentahara. Kami di koordinator-koordinator militan yang sangat kesempatan. Ada beberapa militan kita yang ada di Palau Timur dan Muntikolore. Kami sebenarnya sangat berharap ke depannya bagaimana Pak Ustadz bersama teman-teman di atas membantu kami sebagai koordinator militan menjaga konstitut. Militan ini bagaimana mereka tetap bisa kita jaga bersama-sama. Sehingga impian atau niat kita bersama-sama untuk 2024 bisa tercapai. Dan mungkin sekali lagi, mungkin kami juga kalau boleh nanti di sergai kami, kita di Palau Timur dan Muntikolore itu ada beberapa militan. Sehingga mungkin kami juga bisa saling menengah, menyenang, saling mungkin bertukar pikiran, bertukar informasi terkait dengan konstitut kita. Karena kalau di kami dengan Ibu Suryani, kami konosalah terakhir saya hitung kemarin 145 kakak yang ada di Dapil 1, 127 kalau saya tidak salah ingat. Kami juga atau saya berpikir bahwa kalau semata-mata ini dibebankan kepada kami nanti dengan Ibu Suryani, agak-agak kewalahan juga. Jadi kami memang masih sangat butuh dukungan, super dari Pak Ustadz, Pak Henro dan Pak Richard. Mungkin itu saja dulu dari saya Pak Kitwa. Selanjutnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Yang kalian anggap orang yang akan meneruskan cita-cita kalian menjadi suatu kenyataan yaitu kesejahteraan. Saya di sini tidak pernah, tetapi yang saya maksud di grup yang saya namakan tim koordinator Palau Timur Muntikolore, itu tidak ada yang namanya Ketua Bendahara Sekretaris Sama. Cuma dari sisi, misalkan tadi Pak Sultan mengawasi teman-teman yang ada di daerah Tungguluk Tutubawa atau apa, di mana saja atau dihuntap atau dihuntara, yang terpenting dari hari ini adalah komitmen. Kita jangan siku-menyiku karena yang kita kejar hadir ini adalah suatu kenyataan yang akan menjadi nyata ke depan apabila kita bersatu. Kedepan kita ini dihadapkan dengan suatu pertandingan, di mana dibutuh persatuan. Dan di persatuan itu bisa menghasilkan hal yang begitu baik. Pertama, ada namanya ekonomi gotong royong. Bayangkan dari 200, berapa tadi di Palau Timur koordinator, 260 ya saya kalau saya salah. Lantas, ada teman-teman yang jual cuma mungkin tiap malam nasi kuning. Tolong share di Lugby Group. Jadi kalau kita mau makan nasi kuning malam, jangan pergi ke tempat lain lah. Pergi di tempat teman kita. Itu namanya persatuan yang saya sampaikan di sini. Kenapa kemarin pada waktu pembentukan itu, saya menyuruh Pak Ustadz, Pak Hendro, dengan Pak Pijat, bahkan Pak Sultan juga saya sempat masukkan. Orang yang betul-betul mau menjadi salah satu komunitas di mana kita punya tujuan bersama. Tidak ada kepentingan yang dimainkan di tengah ini. Saya juga katakan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saya punya komunitas biofrog juga ada. Kolam saya hari ini ada 500 kolam. Saya katakan sama mereka, kalau Anda tidak bersatu, besok kalau Bapak tidak bisa raih lagi. Kursi yang di parlemen berarti pakan dengan ikan, dengan bibit beli sendiri. Karena saya sudah tidak mau, saya sudah tidak tahu mau ambil di mana. Hari kita berkena dengan tangan ke depan. Jangan cuma karena ada bahasa sedikit, kita jadi kecil hati, akhirnya, di rumpur-rumpur semua kita. Cuma jadi penonton. Ya? Banyak program yang kita rencanakan. Yang saya tanyakan di sini, Pak Ketua. Saya, saya mengurus NDPC Parti Perindo. Saya di sini yakin kepada Pak Ketua, Pak Ketua pasti akan menang. Kami di delapan kelurahan, Delapan Kelurahan, Kecamatan Manti Kulurek, mendukung Bapak. Tim dua delapan dari dari Talise Falanghuni, Layana, Kondo, Kewatuna, Laswani, Talise Induk, mendukung Bapak. Di sini pun, Pak, kalau bisa, Pak, ini menurut saya punya anggota ini, Pak. Kalau bisa, kami dibuatkan kontrak politik. Iya, itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditantai saya. Siap, Pak. Iya. Jadi saya, bukan, ada yang katakan begini, kontrak politik tidak menjamin. Siapa yang bilang? Kenapa saya melakukan hal ini? Karena selama ini masyarakat menganggap, kalau saya berbicara, kalau saya duduk besok, saya begini, itu bohong. Jelas, bohong. Dan memang tidak ada berani anggota DPR berani kontrak politik. Tapi sekarang saya tantang. Pas dia tantang saya, saya tantang balik. Silahkan buat kontrak politiknya. Berapa tim yang mau berkontrak politik, saya bertantangan di atas matrai 10 ribu. Saya tidak main-main. Karena aspirasinya kita tidak akan main-main. Saya berani. Dan katakan di situ, apabila Pak Marcel tidak mekan aspirasinya, kami siap menuntut-tuntut, dia turun dari anggota DPR. Saya siap. Karena saya dalam siswa. Mantap, semangat. Harus. Saya tidak takut. Yusri, begini saya lawan sesuka. Saya yakin, mari kita berdoa bersama-sama untuk perjuangan kita. Karena apa? Saya juga sudah merasakan hawa pemenangan buat kita. Cuma sisa kemana kita ngumpet. Kuat, erat, paling ganti dengan tangan kita. Kalau orang badiru, jangan sampai kelepas. Masih tanam lagi ke bawah. Dengan saya melihat pergerakan hari ini, mulai dengan saya mensosialisasikan. Ya, masih ada juga. Saya lihat masih ragu-ragu. Bagi saya yang ragu-ragu kanan, kami agak. Ya, jangan ragu. Karena saya katakan, kehidupan kalian, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan untuk anak-anak kalian itu ditentukan orang yang kalian pilih di depan untuk duduk di panggung. Di rumah ada 100 kakak, ada di rumah, tapi belakonnya belum ada dengan stikernya. Jadi, memang banyak. Bahkan banyak yang saya temukan. Pada saat ini, barang dukungan ini bukan untuk. Tetapi untuk kita menghitung saja. Pasti ada emergian apa, tidak ada emergian error-nya. Ini kita berbicara sedikit-sedikit ke depan. Karena belum dilarang kita berbicara tersebut. Barang dukungan ini, Rian dari Kelurahan Taliseng. Jujur, beliau ini saya kenal dari manfaat anggota wakil anggota DPR dari Palu Selatan dan Tetangga. Insya Allah, beliau ini akan naik ke provinsi. Saya baru pertama sekali datang di sini, datang ketemu langsung dengan Bapak. Ternyata beliau orangnya sederhana. Karena kalau kita dari Palu Timur di Mante Kolore, tidak kenal beliau. Karena bukan pemilih. nanti pada saat naik provinsi baru beliau bisa kita bisa kita kenal lebih dekat. Pertanyaan saya dari semua yang Bapak istilahnya Bapak terangkan dengan saya itu sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Kami yang awam di dunia anggaran di anggota DPR kita bisa faham begitu banyak anggaran yang terbuang bukan dipakai untuk kepentingan rakyat melainkan dipakai untuk individual mereka masing-masing. Beliau luar biasa. Saya hanya bertanya kalau nanti Bapak terpilih karena kita tahu Perindo baru dua kursi dan Kota Palu belum ada. Jadi kita harus dari Kota Palu harus ada dari Partai Perindo. Itu PR kita bersama. Itu yang perlu menjadi PR kita. Karena Partai Perindo itu baru ada di Pari Mautong dengan Sigi Sigi dan Donggala. Jadi PR kita untuk di Kota Palu harus ada sudah untuk dari Partai Perindo. Itu Bapak Pak Marcel. Jadi pertanyaan saya Pak Bapak sudah membuat yang namanya koordinat wilayah untuk Palu Timur dan Mantikulore. Dengan anggaran apabila Bapak naik nanti itu insya Allah 7 miliar yang Bapak canangkan akan Bapak bagi menjadi 4 tabir. Saya hanya meminta Pak apabila nanti dalam dalam melakukan melakukan pembagian anggaran itu saya minta Bapak harus betul-betul mengawasi agar betul-betul ke tangan atau bantuan ini ke teman-teman yang sudah berjuang yang sudah berjuang menghabiskan titik darah mereka untuk memenangkan Bapak. Jadi saya punya pertanyaan dengan Bapak apakah nanti kalau Bapak terpilih ini akan konsisten sampai 5 tahun atau hanya di tahun pertama apakah ini bisa konsisten kita jatuh bersama sampai 5 tahun atau cuma di tahun pertama untuk menepati janji Bapak kan artinya kalau Bapak kan berjanji Bapak sudah laksanakan di tahun pertama karena Bapak sudah tidak punya lagi janji jadi komitmen apakah ini cuma sampai di tahun ini atau sampai masa jabatannya Bapak habis terima kasih takut saya lihat di Bapak bukan cuma tahun pertama saya kan sudah bilang tahun ini ini masih saya menjabat di kota saya minta kokil saya ke arah UMKM kalau kita lolos itu berlaku sampai di akhir jabatan kalau kita bisa lolos lagi terus-terus kita jadikan karena memang anggaran itu bukan cuma satu kali anggaran di DPR ini kami setiap tahun diberikan anggaran maka saya bilang bahwa aspirasi yang disebut selalu anggota DPR itu itu dari arti kata aspirasi adalah pikiran nah pikiran ini harus diberikan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat yang mereka jadikan pokok pikiran masyarakat kalau masyarakat minta jalan ada orang bikin karena disitu tebal V-nya jujur saya katakan kalau kerja fisik di dalam aturan undang-undang 70% itu sudah dinyatakan pasti sudah selesai karena disitu ada pajak BPM-nya BPH-nya dengan keuntungan pihak terdiga nah kalau aspirasi itu dia taruh di jalan berarti tidak tepat sesalah nah yang harus dilakukan adalah bagaimana dia dipilih menjadi wakil rakyat untuk mensejahterakan rakyat kemudian kesehatan harus betul-betul juga dia kawal pendidikan banyak anak kita sekarang yang putus sekolah begitu memasuk begitu tamat SMA selesai padahal mungkin anak ini pintar memasuk ke dokteran sebenarnya bisa bisa dibiayai jadi kalau anda adik saya tadi tantang saya bukan cuma 5 tahun saya masih menjaga sampai 2024 berarti mulai tahun ini anggaran masuk realisasinya 2024 saya masih bahas lagi untuk 2025 karena saya turun dari anggota DPR itu bulan 9 sementara ketuk palo di bulan 8 untuk APBD ke 2025 sama tadi saya waktu masuk 2019 itu anggaran masih berlaku anggarannya anggota DPR yang tidak duduk kemarin 2014 sampai 2019 karena kami dilantik di bulan 9 sementara anggaran itu pagu anggaran dipisahkan di DPR itu bulan 8 jadi masih ada sekitar 5 miliar sebelum kita memenangkan pertarungan dengan anggaran 7 miliar pertarungan masih ada 5 miliar kalau kita berhasil satu kali lagi nanti kapan-kapan kita datang kalau ada yang kurang yakin yang bukan ada waktu ngopi-ngopi sama saya di sini sore tidak apa-apa pagi datang kopi atau lewat kemana tiba-tiba mau lapar mau makan datang di rumah saya disini banyak teman-teman juga datang di Mabes kita anggap Mabesnya kita disini oke mungkin ada bu silahkan kalau ada yang mau ingin saya datang sosialisasi di tempat lokasi tapi sekali lagi saya pesannya kalau ada masyarakat yang sakit yang memang betul-betul perlu bantuan lantas tidak mampu karena apa-apa semua silahkan bawa di rumah saya ulang saya karena itu penting bagi kehidupan dan saya siap mengenai damping untuk mengawal persoalan oke siap siap ini baru ini baru baru timur tadi saya sempat ngomel-ngomel ini 266 data di dalam ini belum semua dikenal ini itu saja kalau masih ada yang mau tinggal mau makan kembali atau mau tinggal bantu cuci birin tidak apa-apa oke saya ucapkan terima kasih semua saya punya saudara-saudara harapan saya apa yang kita bicarakan malam ini menjadi satu hal yang baik buat kehidupan terima kasih selamat malam selamat menikmati 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 selamat menikmati